Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Berjumpa lagi disini di channel Hamisan Baik teman-teman Pada tutorial kali ini Kita akan membahas tentang Lokasi lahir Tidak ditemukannya saat mendatar Di CPNS ini Baik seperti biasa Teman-teman Yang pertama silahkan buka dulu Browsernya dan Ketekan ini nama Websetnya helpdesk Strip sscasn.pkn.go.id Nah selanjutnya dia akan terbuka Tampilan seperti ini Nah selanjutnya silahkan teman-teman Arahkan kursornya kesini dan klik Lokasi lahir tidak ditemukan Oke kita klik Nah selanjutnya Kita akan diarahkan kesini Ke forum isian lokasi Lahir tidak ditemukan Disini teman-teman yang mengalami Lokasi lahir tidak ditemukan ini Biasanya yang lahir di Luar negeri ya teman-teman Karena disini kita cek Ada keterangannya Apabila saat mengisi Lokasi negara Atau luar negeri Dan kota Kemudian tampil Rekomendasi isian lokasi Dipastikan lokasi Sudah ada di database Dan Anda tidak perlu Melakukan aduan lokasi lahir Tidak ditemukan Jadi ini yang berguna Yang lahir di luar negeri teman-teman ya Oke kita lanjut saja Ini sebagai contoh teman-teman Yang teman-teman perlu siapkan disini adalah Nama lengkap Dan disini Nomor induk kependudukan Dan disini Nomor kartu keluarga Nah disini Untuk negaranya ini Silahkan ditulis Kalau tidak ditemukan Tetapi kalau ditemukan disini Karena Sudah ada keterangannya Kita coba saja Jepang Nah ini berarti ada ya teman-teman Misalnya Kyoto Oke ini dia ketemu Nah selanjutnya Kalau teman-teman sudah mengisi Ini nama lengkap Nick Kaka dan tempat akhir Ini di luar negeri Silahkan teman-teman Isikan ini Kode capsa-nya Atau kode pengamannya Ini harus sesuai ya teman-teman Harus sesuai apa yang tampil disini Nah Kalau semuanya sudah benar Selanjutnya teman-teman Tinggal klik submit Ya Nanti kalau teman-teman sudah klik submit Dia akan keluar tampilan seperti ini Nah maka dia akan keluar tampilan seperti ini teman-teman Teman-teman akan mendapatkan nomor tiket Nah nomor tiket ini nanti Digunakan untuk mengecek Status aduan kita ya Nah nanti ini nomornya bisa teman-teman Gunakan di menu pengaduan Yang ini ya Saya perhatikan lagi Oke nanti teman-teman bisa cek status aduannya disini ya Kita klik yang ini Nah nanti teman-teman silahkan masukkan nomor tiket yang sudah didapatkan disini Dan kalau sudah ditulis silahkan di Klik cek status aduan Maka dia akan keluar tampilannya nanti teman-teman Oke teman-teman itulah cara singkat mengatasi Lokasi lahir yang tidak ditemukan Dan buat teman-teman yang Baru menemukan channel Hamizan ini Silahkan di subscribe dulu Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya Agar teman-teman mendapatkan video terbaru dari channel Hamizan Oke kita akan berjumpa lagi di tutorial selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh